Tawali seputar Bandung, Reh Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Porles Bandung berhasil mengamankan empat pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu pabrik di daerah Katapang, Kabupaten Bandung. Keempat pelaku yang menggasak uang ratusan juta rupiah itu terpaksa dihadiahi tiba-tiba panas oleh petugas karena melawan ketika hendak diamankan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Porles Bandung terpaksa harus menghadiahi empat pelaku curas dengan tima panas lantaran hendak melawan petugas ketika hendak diamankan. Keempat pelaku berinisial SS, JK, DB, dan RS itu melakukan aksi pencurian dengan kekerasan atau curas di PT Hilon, sebuah pabrik industri di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Dalam melancarkan aksinya, komplotan yang dijuluki pelaku curas lintas provinsi ini masuk kemudian menyekap sekuriti pabrik dengan lakban di bagian mulut dan mata lalu menggasak uang yang tersimpan di berangkas kecil sebesar 178 juta rupiah kemudian membagikannya secara rata untuk keperluan biaya hidup mereka. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengembangkan dua pucuk senjata api yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, linggis biru, sejumlah uang, serta dua berangkas kecil. Pencurian dengan kekerasan di PT Hilon, kejadian sekitar jam 02.30 menurut operandinya empat orang tersangka ini masuk kemudian menyekap satpam atau sekuriti yang ada dengan menggunakan lakban baik di mulut maupun di mata kemudian mereka menggunakan aksinya itu menggunakan senjata kemudian ini juga digunakan untuk menakuti-nakuti sekuriti kemudian dilakukan penyekapan menggunakan lakban di mulut maupun di matanya kemudian mereka masuk mengambil uang yang berada dalam berangkas kemudian. Selain beraksi di wilayah Kabupaten Bandung, komplotan ini juga sering melancarkan aksinya di wilayah Polda, Metro Jaya, serta Luar Jawa. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.